Pening yang harapan perapakan pemilu Anukari 2 Minggu, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat, ngalekunan rapat koordinasi kesejaan pemilu 2018. Dina Eta Rakor, Anudiluhan Guka Polda Jabara, Pangdam 3 Siliwangi, Gubernur Jawa Barat, serta KPU Katut Bawas Lute. Dicindekan sakumna persiapan pemilu di Jawa Barat, ges di cindekan sayaga. Dicindekan sakumna persiapan Pesta Demokrasi Pemilu 2018, Anukari 2 Minggu, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat, ngalekunan rapat koordinasi, di lalewak Jalan Sudirman, Kota Bandung, poesalasa pasosore. Dina Eta Rakor, Anudiluhan Guka Polda Jabara, Pangdam 3 Siliwangi, serta KPU Katut Bawas Lute, mandungdengken sakumna kayaan timimiti pengamanan, tepikah sarana-perasarana pemilu 2018, ges di cindekan sayaga. Lianti Kitu, dipiharap sukses nafemilu kepala daerah tahun 2018, Nuanyar Kaliwat, bakal akan randa pandai di Napesta Demokrasi Pemilu 2018 Kiwari. Ya, ini apel mengecek kesiapan, Alhamdulillah laporan dari Ketua KPU, semua perlengkapan sudah aman terkendali, personil-personil sudah siap, baik di level kota, kecamatan, PPK, Pangwasi, yang juga sudah siap, polisian sudah berkoordinasi, Insya Allah TNI Polri di Jawa Barat, netral dan profesional. Kemudian pelaksanaan berlangsung lancar, tidak ada indikasi-indikasi yang membuat potensi keamanan akan terganggu, sehingga kesuksesan tahun lalu di 2018, sangat aman, tidak ada kaca pecah, tidak ada peluru lepas, tidak ada apapun, bisa diulangi prestasi itu di 2019. Nah, ini saya ucapkan terima kasih ke seluruh pihak, dan sebagai penauh jawab, mudah-mudahan di dua minggu terakhir, tidak ada dinamika, dan kita bisa melaksanakan rutinitas lima tahun nanti di keamanan. Terima kasih rakoran, tadi Pak menyatakan secara siap, Pak Tuhan, kesiapan kita sebagai penyelenggara, kesiapan keamanan untuk membaikkan, dan kesiapan pemerintah di depisi, yang harus bisa mengaksimilasi. Dengan pemilu itu tidak hanya hajat, penyelenggara, tapi juga kira-kira pesan yang lain, yaitu TNI Polri, kemudian juga, sembilan ke provinsi, kita berada di depisi. Nah, dapat banget, tapi daerah kan sudah siap mungkin Pak. Insya Allah kita sudah siap. Sajarunik itu Kapolda Jawa Barat, Irjen Polisi Agung Budi Marioto, Nandesgen, Netralitas TNI Polri, Dina Pemilu 2018, tetap kejaga. Oh ya, jadi rekodisialnya kita mengecek kesiapan, sampai dengan tingkat utamakan, KBK, Pak Blancang, karena itu ada hubungannya dengan kepolisian, untuk kesiapan perdistribusian logistik, tadi KPU nyampekan juga siap sesuai schedule, alhamdulillah, supaya on time, sehingga jangan sampai ada keterlambatan, sampai TPS, itu yang penting ya, karena mengambat semuanya nanti. Kemudian, yang kedua, itu adalah respect keamanan, Polda mengerakkan kekuatan 24.250, dibantu dari Polda 10.000. Polda Jabar Oge ngeperaken personil 24.250 orang, ditambahan TNI 10.000 personil, anubaka sumber pikir ngejaga keamanan, lumang sungna pemilu di sakuliah wawengkon di Jawa Barat. Pihak Polda Jabar miharap, lumang sungna pemilu 2018 di Jawa Barat, bisa dipaju ke lawan lancar, aman turtartib. Lu yukana meping anuges dilakonanku, bawas lu di sakuliah Jawa Barat, anuges cindekan kondusif, nilikana kampanye pemilu kiwari. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.